Selamat pagi pemirsa, berjumpa kembali di Hidup Sehat. Apa kabar? Pastinya harus sehat, karena hari ini ada dua topik yang menarik. Yang pertama tentang kebiasaan yang beresiko membuat tubuh kita bungkuk. Yang kedua apa, Ruktika? Nah, selanjutnya ini Dr. Haikal, kita juga akan membahas satu topik yang menarik sekali, yaitu tentang miom dan kista, di mana penyakit-penyakit ini merupakan penyakit yang juga sering dialami oleh para wanita. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan melihat satu fiti berikut ini. Tak bisa dipungkiri, kini gadget menjadi alat yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Segala hal bisa dilakukan dengan gadget termasuk sampai urusan belanja dapur sekalipun. Bermain gadget sambil selonjuran atau duduk santai memang terasa lebih mengasihkan. Sampai kita pun menjadi terfokus dan lupa bila waktu bercengkrama dengan alat canggih ini sudah lebih dari satu jam. Usai duduk dalam waktu yang lama, pasti terasa pegang. Selain jadi tangan juga pergelangan, biasanya area punggung adalah yang paling terkena dampaknya. Duduk adalah salah satu posisi dasar manusia untuk bisa mengistidahatkan diri selain tidur, di mana tubuh bertumpu pada panggul dan bokok. Namun meski duduk termasuk dalam posisi santai, jika dilakukan dalam waktu yang lama justru bisa berdampak pada kesehatan. Seperti kelainan tulang belakang yang disebut dengan kebungkukan. Punggung tegak adalah posisi yang disarankan saat kita duduk untuk menjaga postur tetap baik. Namun menatap gadget yang tak segaris dengan pandangan mata membuat kita harus menunduk. Nah, postur tubuh bungkuk biasanya dialami oleh orang yang memiliki tubuh tinggi, bawaan lahir atau karena pertambahan usia seperti manula. Postur punggung belengkung ke depan ini juga banyak dialami anak-anak. Selain karena kebiasaan membawa tas dengan bobot berlebih, bercengkrama dengan gadget justru akan memperparah kondisi tersebut. Terlebih saat pandemi terjadi yang hampir 2 tahun kita jalani. Mau tak mau kita bergantung pada gadget, baik bekerja, belajar hingga belanja. Intensitas kebersamaan dengan alat canggih ini pun semakin panjang dan memaksa kita untuk duduk lebih lama. Banyak hal yang bisa terjadi karena duduk lama, seperti nyiri pinggang dan gangguan kesehatan lainnya. Lalu, adakah cara yang bisa kita lakukan supaya kita tak mengalami kebungkukan? Dan bila sudah bungkuk, bisakah diperbaiki? Bagaimana caranya? Saksikan hanya di hidup sehat sesaat lagi. Nah, itu tadi satu liputan tentang bagaimana duduk yang terlalu lama dan juga postur tubuh yang tidak baik bisa beresiko membuat tulang punggung membungkuk ataupun bisa menyebabkan gangguan kesehatan pada tulang punggung lainnya. Nah, oleh karena itu, di tengah kita ini Dr. Heikal, kita sudah kedatangan satu orang narasumber, yaitu Dr. Heikal Priamurti, spesialis ortopedi subspine. Halo Dr. Semat Pagi. Halo, soal pagi. Ini masyarakat mungkin sangat banyak yang menganggap enteng ketika duduk, dok. Posisi duduk. Jadi, karena ini dianggap enteng, sehingga banyak yang merasa dengan posisi duduk yang seperti ini, itu akan membuat seseorang, kalau posisinya duduknya tidak betul, itu akan beresiko membuat tulang jadi bungkuk. Ini fakta atau mitos, dok? Betul. Jadi, ada suatu keadaan di mana kita sebut itu di bahasa medisnya adalah postural kifosis. Jadi, ada kebungkukan yang terjadi karena postur yang salah dan terjadi terus-menerus. Seperti apa, dok? Posisi yang salah, dok? Ya, bisa saya contohkan? Seperti ini, dok? Ya, ini namanya slouching. Jadi, dengan kita duduk seperti ini, daerah punggung belakang ototnya ya, otot daerah punggung belakang ini akan tergang. Nah, pergangan yang terus-menerus ini akan mengakibatkan kekuatan otot tersebut melemah. Jadi, untuk kita berdiri tegak, itu butuh kesimbangan antara sisi depan dan sisi belakang. Nah, kalau misalnya yang belakangnya melemah, akhirnya lambat lawan kita akan berubah posturnya. Jadi, posisi yang tepat itu seperti apa, dok? Ya, kita harus duduk dengan baik. Jadi, daerah bawah, saya contohkan saja ya. Jadi, kalau misalnya menggunakan tempat duduk seperti itu, lebih mudah karena ada senderannya dan sudah ada semacam catakannya begitu ya, ergonomis. Tapi, kalau kita dapat tempat duduk yang tidak ada senderannya, ya kita harus mampu untuk berdiri tegak, duduk tegak. Ya, punggung ini ditegakkan tanpa harus merasa terpaksa begitu. Jadi, tidak begini ya. Tapi, kalau ada senderannya seperti ini, dok ya? Kalau ada senderannya seperti itu. Jadi, kita duduk tegak dan relax. Dengan ini, semua otot depan dan belakang itu bekerja dengan baik. Jadi, posisi yang baik adalah kita tegak tapi tidak terlalu terpaksa dan jangan terlalu meregang ke belakang ataupun membungkut. Nah, tapi sebenarnya apa sih dok efeknya jika memang duduknya seperti yang tadi dokternya? Kalau contohkan, misalnya seperti lebih selonjoran, lebih santai, apalagi kita sering di rumah saja kan dokter. Baik, baik. Apa sih dok efeknya? Jadi, efek jangka panjangnya adalah kita berubah bentuk tubuhnya. Kita tidak seimbang bentuk tubuhnya. Dengan ketidakseimbangan itu, gaya yang diterima oleh badan kita juga berubah. Nah, apa yang terjadi? Ada perubahan bentuk tulang belakang, bantalannya, dan kekuatan ototnya. Nah, nanti kalau jangka panjang, berubah postur, akhirnya bisa sakit. Termasuk adanya saraf kejepit dan lain-lain. Efek jangka panjangnya. Oke, oke dok. Ini juga nih dok, ada satu fenomena yang sering terjadi di pandemi ini dok. Karena kita jadi sering lama atau terlalu lama menghabiskan waktu bermain gadget. Nah, apakah bermain gadget terlalu lama dapat membuat seseorang dapat mengalami gangguan di tulang jari jemari tangannya? Fakta atau mitos? Seperti ini dok, akan lagi asik dok ya. Duduknya juga santai kan. Jadi, ini ada dua hal yang akhirnya bisa jadi masalah di kemudian hari ya. Satu tadi masalah duduknya. Yang kedua, masalahnya ada bukan di tulangnya sebenarnya, tapi di sendi dan otot-ototnya. Jadi, dengan kita memegang gadget terlalu lama, ada di posisi yang menetap begitu terlalu lama, akhirnya akan terjadi iritasi. Iritasi di urat kita sebut itu sebagai tendon. Akhirnya ada istilahnya namanya tendinitis. Nah, itu untuk bergerak sakit jadinya. Betul. Termasuk peradangan di dalam sendinya. Berarti gejala yang akan timbul dari tendinitis tadi, selain susah bergerak, ada lagi nggak dok? Nyeri yang jelas. Nyeri itu ya. Dan itu mengganggu ya. Mengganggu kita tidur, mengganggu kita beraktifitas. Kalau orangnya sering ngetik gitu, atau kemana-mana naik motor, itu sangat mengganggu. Oke. Iya. Lalu dok, ini juga banyak dok yang terjadi. Kaku leher, akibat lalu lama bermain gadget, dan membunyikan leher dengan gelakan tertentu. Kretak gitu dok ya. Iya, iya. Nah, ini bisa menyebabkan gangguan pada tulang leher. Fakta atau mitos? Tapi, nanti dok jawabnya? Baik. Kita akan simak jawabannya. Saya saat lagi tetap di Hidup Sehat. Kembali lagi di Hidup Sehat. Nah, pemirsa, itu tadi treatment-treatment ekstrim dan ajaib. Tapi, tentunya jangan kita lakukan tanpa adanya perhatian atau bimbingan dari dokter. Pemirsa, kami masih membahas nih tentang kebiasaan-kebiasaan yang bisa menyebabkan gangguan pada tulang, termasuk membuat tulang jadi bungkuk. Nah, tadi ada pertanyaan dok ya. Kaku leher akibat terlalu asik nih memainkan gadget dan membunyikan leher dengan gelakan tertentu, ini menyebabkan gangguan pada tulang leher. Fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta dok ya? Jadi, faktanya adalah bahwa kalau kita memandang gadget ke bawah ya, nunduk begitu, itu membuat tulang leher ini terbebani lebih berat. Jadi, berat kepala itu sekitar 5 kilo. Nah, semakin kita menunduk, kerja otot di belakang leher ini lebih berat. Jadi, kalau memang kita harus lihat gadget, usahakan setinggi mungkin. Seperti ini dok? Ya, 10 derajat begitu. Itu lebih aman dibandingkan kita memang harus menunduk. Kalau menunduk terlalu lama, akhirnya ada perubahan-perubahan yang terjadi tuh. Bisa, tadi ototnya ya, kedua bantalan di depan tulang belakang leher itu, dia bisa melejit ke belakang. Mungkin pernah dengar namanya HNP ya. Dan itu kalau bisa dipicu dengan gerakan menunduk terlalu lama. Dan apa dok, stretchingnya supaya leher tidak kaku dok? Kan betulnya... Nggak boleh dok ya, membunyikan leher nggak boleh ya? Ya, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Sebetulnya pro and cons nih. Jadi, kalau kita membunyikan sendi itu, jika memang terlalu sering, dia bisa memicu kerusakan. Tapi ada namanya istilahnya itu artikuler rilis. Jadi, ada tekanan tinggi di dalam sendi kita. Terus kita bunyikan, itu bisa bikin enak juga. Tapi nggak boleh terlalu sering. Oke, jadi kalau sekarang nih, untuk mengatasi kaku leher tadi, gerakan-gerakan apa saja dok yang bisa dokter contohkan, mungkin untuk pemirsa hidup sehat di rumah, agar tidak mengalami kaku leher itu secara berkepanjangan. Jadi, mungkin dokter bisa bergeser. Di sini? Iya. Jadi, yang paling mudah sebetulnya ya. Karena kita tadi awalnya adalah menunduk. Ya, jadi kita lakukan gerakan ke atas. Oke, kita coba ya dok. Ya, ke atas begini 8 hitungan. Ini berapa lama dok, baiknya gerakan ini? 8 hitungan. Paling tidak kalau kita sudah bekerja atau lihat gadget sekitar 1 jam, lakukan ini sekitar 5 sampai 10 menit. Sekitar 5 sampai 10 menit? Jadi, ada stretching, ada istirahatnya begitu. Oke. Ke atas begini, 8 hitungan. Kemudian ke bawah. Ke bawah. 8 hitungan. Ini juga sama dok, berapa menit dok? Keseluruhannya 5 sampai 10 menit. Keseluruhannya 5 sampai 10 menit. 5 keseluruhannya. 8 hitungan. Kemudian, tengok kiri 8 hitungan. 8 hitungan. 8 hitungan. 8 hitungan. Oke. Kemudian, yang paling penting, satukan jari kita seperti ini. Tempelkan di dagu. Di dagu. Kemudian, gerakan leher kita ke belakang. Oh, oke. Oke. Ini salah satu eksersis yang bisa menguatkan dan men-stretching otak-otak leher. Oke. Lakukan itu 5-10 menit. Oke. Dok, kalau tadi kita membahas tentang kaku leher. Tapi di awal kita membahas tentang postur duduk yang tidak baik, sehingga bisa menjadi tulang punggung itu membungkuk. Lalu ada gerakan nggak dok untuk mengatasi tulang punggung yang membungkuk tersebut? Kalau setelah tulangnya bungkuk, tidak ada gerakan yang akhirnya bisa jadi bikin lurus. Untuk mencegahnya? Kalau untuk mencegah, satu, kita jangan berdiam terlalu lama. Jadi, begitu kita bekerja tadi ya, misalnya sudah satu jam, kita harus stretching. Mungkin bisa saya contohkan pakai kursi ini bisa ya. Jadi tadi cut off-nya sekitar satu jam setelah bekerja, kita take rush dulu ya dok? Ya, jadi sebenarnya gampang di kantor pun bisa. Jadi kita berhadapan dengan kursi begini, terus... Oh, oke. Berpegangan dengan kursi di depan. Lalu seperti squat ya dok ya? Seperti squat, tapi jangan jongkok banget ya. Bawa repetisi dok? 8 kali hitungan. 8 kali hitungan. Kemudian ini juga begini. Oh, oke. 8 kali hitungan. 8 kali hitungan. Itu gerakan-gerakan ringan yang bisa kita lakukan saat bekerja. Orang paling melihat, ngapain? Ya itu bisa memberi contoh ke teman-teman di tempat kantornya, bahwa itu adalah stretching yang bisa dilakukan. Oke dok. Ini juga ada nih dok, biasanya ketika kita banyak bermain gadget atau bekerja dengan laptop, kita biasanya ditemani dengan kopi. Nah, fakta atau mitos, jika terlalu banyak mengkonsumsi kopi, itu akan membuat kalsium di dalam tubuh berkurang dan tubuh menjadi bungkuk. Fakta atau mitos? Fakta. Jadi, fakta bahwa kopi memang ada hubungannya dengan kejadian osteoporosis. Jadi, ada pengeroposan tulang. Nah, ada penelitian di luar negeri, yang dia pesertanya banyak, sekitar 10 ribu orang. Di situ ketemu bahwa kopi ini memang ada hubungannya dengan pembuangan kalsium di air seni kita. Nah, itu diasumsikan bahwa ada penghancuran tulang yang cepat begitu. Oke. Ya, dihubungkan dengan si kopi ini. Oke. Cut off point-nya adalah 3 gelas. Jadi, mereka menyarankan 3 gelas ini adalah batas wajar yang bisa diterima oleh tubuh. Oke. Jadi, 3 gelas masih aman, Dr. Haikal. Oke. Tapi, suplemen jangan lupa ya. Iya. Tipsnya, dok, kepada masyarakat, supaya masyarakat bisa terhindar dari gangguan tulang yang berisiko bungkuk. Silahkan. Oke. Jadi, satu, kita harus eksersis teratur. Jadi, olahraga teratur itu penting. Olahraganya tidak perlu yang harus kita pergi ke suatu tempat. Tidak perlu, karena sekarang kita sumber olahraga itu banyak ya. Kita bisa contoh di sosial media misalnya gerakan-gerakan tersebut. Yang kedua adalah hindari hidup yang terlalu lama diam. Memang saat pandemi ini kita dituntut untuk berdiam diri ya, kerja di rumah, berhadapan dengan gadget. Tapi, hindari itu. Karena, bukan hindari pekerjaannya, tapi hindari diamnya. Jadi, begitu berdiam diri, satu jam, lakukan stretching sekitar 10 menit. Itu bisa menolong. Yang ketiga, suplemen. Jadi, intinya tidak boleh mager ya, pemirsa. Tetap harus semangat bergerak. Oke, dokter Heka, terima kasih banyak. Atas informasinya pasti berguna banget untuk pemirsa hidup siap ikan di rumah. Nah, pemirsa setelah ini kita masih akan membahas satu topik lagi dok yang cukup menarik juga tentang mioma dan kista. Ini merupakan penyakit-penyakit yang juga banyak muncul pada wanita. Nah, tapi nih, mungkin masih banyak yang tertukar dok antara mioma dan kista. Sama nggak sih? Atau bagaimana gejalanya untuk membedakannya? Penasaran kan? Kita akan membahasnya sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.